Halo guys, kembali lagi di Durma Tekno dengan Arief. Sekarang guys, kita bakalan ngomongin tentang laptop profesional untuk para profesional. Namanya adalah Asus ExpertBook B7 Flip 5G B7402 FEA. Yap, 5G. Ini adalah laptop yang bisa dipasangi kartu SIM dan tentunya mendukung jaringan 4G, bahkan 5G guys. Kalau misalkan kamu butuh laptop seperti ini, stay tune ya dan tonton video ini sampai habis. Laptop memang terpecah-pecah jadi beberapa segmen. Ada yang untuk pelajar dan memula, ada yang untuk mahasiswa, untuk editor dan desainer, lalu untuk gaming dan ada juga yang untuk profesional. Sesuai namanya, Asus ExpertBook adalah laptop yang dirancang untuk para profesional dan expert. Maka dari itu, desainnya dibuat ringan dan tipis. Dengan begitu, laptop ini mudah dibawa kemana-mana dan tidak menambah beban ransel secara signifikan. Desainnya juga convertible. Engselnya bisa diputar 360 derajat, sehingga memudahkan untuk digunakan dalam berbagai macam kondisi. Semisal untuk pemakaian casual, untuk presentasi dengan tim maupun klien, bahkan digunakan dengan orientasi tablet lengkap dengan fitur touchscreen. Ini memudahkan banget dalam segi pemakaian dan menghemat energi karena nggak perlu bawa banyak gadget. Daya tahan laptop ini nggak perlu diragukan guys. Ada sertifikasi standar militer AS yaitu MIL-STD-810H. Setidaknya ada 30 uji ketahanan ekstrim yang berhasil dilalui Asus ExpertBook B7 Flip 5G ini. Seperti getaran, guncangan, hantaman hingga uji operasional pada suhu dan kelembaban ekstrim. Maka dari itu walaupun desainnya convertible, engsel pada laptop ini 50% lebih kuat dibandingkan engsel pada laptop convertible lainnya di pasaran. Aspek kenyamanan juga jadi fokus di laptop ini guys. Sistem Ergolive Hinge yang populer di laptop-laptop Asus kembali diadopsi di Asus ExpertBook B7 Flip 5G ini. Keyboardnya juga memiliki jarak antar tombol yang ideal untuk mengetik dan memiliki key travel 1,5mm. Kedalaman yang nyaman untuk mengetik. Kalau keyboardnya nggak sengaja tersiram air, nggak perlu khawatir soalnya ada fitur anti-spill yang membuat laptop ini dapat bertahan meski tersiram cairan hingga 330ml. Meskipun layout keyboardnya ini tidak memiliki 6 pad, namun ada fitur number pad 2.0 sehingga touchpadnya bisa berfungsi sebagai sebuah 6 pad. Ini penting banget buat input angka secara cepat dan juga nyaman. Bicara kenyamanan, touchpadnya juga ideal banget untuk workflow sehari-hari karena ukurannya lebar guys. Kerja berjam-jam di depan laptop juga sangat memungkinkan. Mata tidak akan cepat lelah karena Asus ExpertBook B7 Flip 5G ini dibekali dengan layar seluas 14 inci yang memiliki sertifikasi low blue light dan anti-flicker dari TUV Rainlane. Layar ini mendukung touch input dan juga mendukung input dengan stylus Asus Pen. Layar ini punya kecerahan 400 nits dan teknologi anti-glare agar bisa digunakan di luar ruangan dengan cahaya silau. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan Asus Private View. Fitur ini memberikan privacy layar yang melindungi informasi sensitif di dalamnya. Kerja di tempat tanpa wifi nggak perlu khawatir karena laptop ini memiliki slot kartu SIM yang mendukung jaringan 4G bahkan 5G. Selain itu, pilihan konektivitasnya sangat lengkap. Selain mendukung jaringan seluler tadi, ada juga Bluetooth 5.2 Combo dan konektivitas Wi-Fi 6 dengan Asus Wi-Fi Master Premium. Asus Wi-Fi Master Premium ini menawarkan kecepatan hingga 6 kali lebih cepat dalam menangkap jaringan internet. Kemudian di bagian interface, dia punya 2 buah port USB-C Thunderbolt 4, support DisplayPort dan Power Delivery, 1 port HDMI 2.0b, 2 buah USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 buah mini DisplayPort, 1 buah port 3.5mm Combo Audio Jack, 1 buah Kensington Nano Lock, 1 buah mini DP, 1 port LAN RJ45, 1 buah SIM Card Slot, dan 1 buah Smart Card Reader. Dengan berbagai macam jenis konektivitas yang tersedia tadi, sangat memungkinkan digunakan untuk bekerja dari dalam ruangan kerja maupun dari luar rumah. Saat harus mengadiri online meeting juga nggak perlu khawatir, bahkan di tempat yang berisik sekalipun masih memungkinkan karena dibekali dengan AI noise cancelling dua arah. Ada fungsi upstream yang membantu mereduksi kebisingan di sekitar kita, dan fungsi downstream untuk menghilangkan kebisingan dari lawan bicara. Speakernya juga sudah bersertifikasi Harman Kardon, jadi pasti bagus untuk konferensi video profesional, atau sekedar untuk menonton film bahkan mendengarkan musik. Laptop ini dibekali dengan baterai trisail 63Wh yang mampu bertahan hingga 12 jam. Ngecasnya juga sudah cepat, 49 menit aja sudah terisi 60%. Tentunya sektor performa laptop ini juga bisa diandalkan. Asus ExpertBook B7 Flip 5G dibekali dengan CPU 11 Gen Intel Core dengan dua varian, yaitu varian Intel Core i5-1135G7 2,5 GHz dengan boost clock di 4,5 GHz, dan varian tertinggi menggunakan Intel Core i7-195G7 2,9 GHz dengan boost clock di 5 GHz. Keduanya sudah dilengkapi dengan GPU terintegrasi Intel Iris Xe Graphics. Untuk RAM, dia menggunakan 16GB DDR4 3200MHz yang masih dapat diupgrade hingga total 64GB. Untuk storage, menggunakan NVMe M.2 PCI Express Zen 3 sebesar 512GB atau 1TB. Biar performanya tetap stabil, ada sistem peningin khusus bernama Advanced Hybrid Cooling System. Dengan ini memungkinkan laptop bekerja dengan performa 55% lebih kencang. Dengan aliran udara hingga 17% lebih baik dibandingkan jika menggunakan sistem pendingin biasa. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk para profesional adalah sistem keamanan yang ditawarkan guys. Asus menyematkan sistem keamanan yang berlapis selevel perusahaan besar untuk melindungi informasi bisnis dan pribadi. Laptop ini memiliki kamera inframerah yang dapat bekerja dengan mulus dengan Windows Hello yang memungkinkan Asus ExpertBook B7 V5G ini untuk aktif atau login hanya dengan mendeteksi dan mengidentifikasi wajah. Plus ditambah dengan privacy shutter terintegrasi yang dapat digeser di atas webcam untuk privacy yang instan. Gak ada cerita nutupin kamera pakai plaster lagi. Selain itu, laptop ini juga memiliki sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power di bagian samping kanan. Nah itu deh guys, Asus ExpertBook B7 V5G B7402 FEA. Gimana? Kalau misalkan kalian adalah pekerja profesional atau bisnismen, gue yakin fitur dan juga teknologi yang ditawarkan akan cocok untuk workflow kalian. Apalagi, buat kalian yang sering kerja mobile, ketemu dengan klien sana-sini dan butuh perangkat yang hadal untuk bekerja dan juga presentasi. Sekitu aja guys dari gue. Silahkan ditayakan kalau misalkan ada yang kurang jelas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Arif amit, see you and bye-bye guys.